Intro Halo, selamat datang di video Galastis Di video kali ini aku mau buat konten kolek WL yang ada di WordContin U Di video kali ini aku bisa kasih lihat berapa profit dari jualan transmitter fill Galastis punya satu spot disini Bisa dibilang di video kali ini adalah profit selama sebulan Dari awal November sampai awal Desember Sebelum masuk ke videonya jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Biar Galastis cepat 100 juta subscriber Oke, terima kasih Disini aku mau ulangi sedikit apa yang aku katakan di sebulan yang lalu Pertama kali aku tahu Word ini itu dari channel Youtubenya RRZ R-E-A-R-Z-E-E Dia adalah owner dari Kantin Blog Karena aku ada subscribe dia dan Kebetulan pada sebulan yang lalu itu Opening lah ya Bisa dibilang grand opening kan Dikasih spot gratis Dan Galastis dapat satu spot gratis juga Spot gratisnya adalah transmitter fill Yang paling kanan Dekat banget dengan white door Kenapa aku bisa dapat? Ya mungkin hoki lah ya Padahal pada saat itu yang datang rame Dan semuanya berebut sih Namanya juga gratis ya Owner dari kantin U adalah Foxroad2 Channel Youtubenya adalah Foxilf F-O-X-S-Y-L-F Harusnya kalian tahu lah Karena yang nonton video dia lebih rame Bisa dibilang untuk saat ini Kantin U adalah bagian dari kantin blog juga Kalau kalian sering lihat SB dari kantin blog Itu juga ada kantin U juga Kantin blog ada yang sistem semalok Sedangkan yang ada disini itu sistem WL Kalau kalian mau beli phoenix spot disini Aku sangat sarankan kalian langsung datang aja ke world kantin U Kalian pergi ke paling atas Kemudian kalian baca aturannya Jangan malas lah Kalian baca aja Takutnya ada aturan yang berbeda kan Jadi kalian baca sendiri aja Yang lebih update-nya gimana Dan kalau bisa kalian masuk ke discordnya kantin juga Kalian bisa cek lah di channel Youtubenya RRZ Atau channel Youtubenya Foxilf Foxilf Harusnya ada lah Link discordnya Soalnya itu penting Kayak ada tax dan lain-lain Ada dikabarin soalnya Taxnya itu setiap tanggal 1 Kalian bisa baca lah Berapa jumlah tax yang harus dibayarkan Nanti akan aku bahas juga Kalau kalian punya phoenix spot yang sistem semalok Aku sangat saranin Kalian cobain juga yang sistem WL Sepertinya ada di world ini Kalian coba beli juga lah Soalnya memang bagus banget lah Ada positif dan negatifnya juga Masing-masing world ada plus minusnya lah Dan ini wajar-wajar aja ya Tapi ini beda banget dengan sistem semalok Kalau kalian udah cobain yang sistem WL seperti ini Mungkin kalian juga bisa langsung punya banyak spot kan Ibaratnya kalian gak akan takut pindah world Kan kalau sistem semalok kan Tiap bulan harus pindah-pindah ya Kemudian takut ada yang nge-troll juga kan Karena disini worldnya pake WL Jadi gak ada yang nge-troll Kemudian worldnya juga ada honors Otomatis worldnya juga lebih dipromosikan Growtopia kan Dari segi desain juga lebih cakep kan Lebih rapi kan Jadi kita gampang ingatnya juga lah Desain-desain seperti ini ada plus minusnya juga Kalau kalian beli yang satu fan Ada saingannya Jadi kalian juga harus sesuaiin Kiri kanan kalian itu jual di harga berapa Fending spot galastis yang ada di world kantin U adalah Yang transmitter fill yang paling kanan Yang ada disini 2 per WL Kalau kalian mau beli kalian bisa datang ke kantin U Disini aku akan hitung berapa profitnya dalam sebulan Apakah kalian bisa menebaknya Aku kasih waktu 3 detik untuk kalian tebak berapa WL yang ada disini Udah aku catat sih di bulletin board disini Kalian coba tebak lah ya 1, 2, 3 Gajian aku pertama kali di kantin U itu 195 WL Yang kedua itu 28 Yang ketiga itu 25 Disini baru ada 3 kan Yang keempat itu belum aku ambil Masih ada di gudang Kalian coba tebak lagi berapa WL yang ada di gudang Sebenernya gak perlu main tebak-tebakan sih Kalau kalian pengen tau berapa WL yang ada di kantin U Kalian bisa nonton live streamingnya RRZ Kalian bisa nonton replaynya Atau kalian bisa nonton kontennya Voxilf Kalau aku liat dia ada buat konten Collect WL yang ada di world kantin U Disini aku dapat 50 WL Lumayan lah ya Ya di atas minggu kemarin Tapi bukan yang paling banyak Yang paling banyak itu yang pertama kali Karena memang rame banget pertama kali Bisa dibilang WL yang aku dapatin disini itu sedikit Karena aku jual mahal Aku jual transmitter fillnya itu 2 per WL Kalau kalian sering nonton video galastis di blog Mo Aku jual 3 per WL disana Alasan kenapa aku jual 2 per WL disini Karena kiri kanan aku itu 2 per WL juga Aku gak mau jual 3 per WL takutnya yang lain juga Ikutan jual 3 per WL Kalau aku jual 3 per WL takutnya ada yang naikin ke 4 per WL Dan ya jadi makin lama makin murah kan Ya kalau aku pikir-pikir ya Selama 2 per WL masih laku Harusnya fan-fan aja lah Dan profitnya lebih banyak ya Daripada aku jual di blog Mo harusnya Kalau di blog Mo aku jual 3 per WL Disini itu jual 2 per WL Berarti profitnya lebih banyak jual 2 per WL kan sebenernya Kalau kalian mau beli spot disini Pastiin kalian bisa bayar taksnya juga Taks disini itu 1 fending 20 WL aja Murah banget Sebisa mungkin kalian harus bisa profit lah Minimal-minimal lu bisa bayar taks lah ya Jangan sampe rugi Sekarang ayo kita baca 298 dikali 2 Artinya ada 596 blok yang terjual 596 blok yang terjual Itu aku beli di harga 4 per WL Jadi modal aku itu sebenernya 149 WL aja Kemudian kita coba kurangi Dari 298 dikurang 149 WL Jadi profitnya itu 149 WL Kalau kalian perhatikan disini Modal aku 149 Profitnya itu 149 Karena aku beli di harga 4 per WL Aku jualnya 2 per WL Profitnya sesuai modal kan Kemudian 149 dikurangi 20 WL 20 WLnya itu Taks Jadi disini profit bersihnya itu 129 WL Keren banget gak sih? Kantin U bisa profit 129 WL cuma punya 1 fending aja Transmeter fill yang paling kanan Menurutkan gimana? Apakah ini banyak atau tidak? Coba komen di bawah Disini aku mau ucapkan terima kasih kepada RRZ Terima kasih kepada Foxilf Terima kasih kepada Kantin U Yang sudah kasih Galastis 1DL 129 WL dalam sebulan Semoga bulan depan makin banyak ya Semoga bulan depan masih ada yang mau beli Transmeter fill Galastis ya Disini aku kasih lihat aja Ada yang jual 4 per WL Memang ada yang jual 4 per WL Tapi stoknya dikit Dan susah banget carinya Aku gak tau sih kenapa sekarang susah banget sih Sebulan yang lalu, dua bulan yang lalu Masih gampang lah Sekarang kayak Discord lo udah kayak sampah banget Apalagi Discord ihemodo Udah terlalu sering aku promosikan Galia Terlalu banyak yang ngespam disana Dan banyak harga palsu Aku benci banget sih Ketika mau cari Transmeter fill 4 per WL Banyak banget yang bohong Mereka jualnya 1 per WL, 2 per WL Bahkan gak ada yang 3 per WL waktu itu Ya susah banget lah cari yang 4 per WL seperti ini Kau kan jual barang murah Coba komen di bawah Kalo beneran murah aku bisa beli Tulis nama itemnya, berapa harganya, nama awardnya dimana Ya kalo bukan aku yang beli Bisa aja yang nonton video ini Mereka baca komen dan mereka belikan Sebenernya kantin U bukan award pertama yang aku datangi Vending spot yang pake sistem WL Dulu-dulu kalo kalian ingat Beberapa bulan lalu atau setahun lalu Galastix itu punya vending spot di Base Block Di World Chips Di World Ete Ya contoh buruknya World Ete sih sekarang sih Karena sampai detik ini belum dibayarkan gaji galastis Itu sisi negatifnya sih Selama Voxilf masih aktif Selama Kantin U masih aktif World ini akan jadi world yang bagus banget Contohnya kayak Ete Base Block dan Chips di jaman dulu Ketika masih diurus ini akan jadi vending spot yang bagus banget Jadi selama masih diurus masih bagus banget Tapi kalo udah gak diurus itu lain cerita Karena aku udah lumayan berpengalaman dengan vending spot yang sistem WL seperti ini Jadi aku masukin stoknya itu dikit-dikit Jadi kalo misalnya sewaktu-waktu apes Ya cuman rip dikit aja Gak kayak dulu Kalo aku masukin banyak-banyak Nanti ada rasa kecewanya kan Kalo tiba-tiba ada kenapa-kenapa kan Kita kan gak bisa liat masa depan Jadi Ya Ini tergantung kalian juga Kalo kalian masukin stoknya banyak Ya bagus Kalo kalian masukin stoknya dikit ya Bagus juga sih Gak perlu banyak-banyak juga Ini tergantung item yang kalian jual ya Gak bisa kita pukul rata ya Kalo kalian jual barang-barang yang Berapa puluh per WL ya Wajib isi banyak sih Takutnya nanti udah habis Kemudian gak di-restock kan Jadi masalah ya Restocknya juga ada hari-hari tertentu kan Gak tiap hari Gak tiap detik Ini beda lah dengan sistem semalok Kalo sistem semalok Kita mau ganti harga kapanpun bisa Masukin stok kapanpun bisa Disini tuh gak bisa Semuanya itu harus apa-apa owner lah Owner yang restock Owner yang ambil WL Owner yang ganti harga Jadi semuanya itu tergantung ownernya Setiap kali aku buat konten tentang Fending Spot Ada aja bocil yang bilang Bang lebih bagus buka shop sendiri Lebih bagus promosi di Discordnya Ihemo Fending Spot adalah penipuan Bla 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 Disini aku mau bilang Kalian jangan asal judge juga lah Jangan sembarangan nuduh orang juga Soalnya Fending Spot itu ada plus minusnya Tadi aku udah bilang Kenapa kita bayar tak setiap bulan Karena WL-Walnya itu untuk SB Emangnya kalo kalian buka shop sendiri Kalian bisa SB berapa kali sih dalam sehari Emangnya sebulan kalian SB berapa kali sih Emangnya kalian bisa promosi di Discord itu berapa kali sih Itu pun kalo ada yang datang kan Kalo gak ada yang datang gimana Ibaratnya stoknya itu ya gak laku kan Kalo disini itu karena awardnya rame Ada honors dan lain-lain Makanya worth it banget lah beli Fending Spot sebenernya Selama masih aktif Makasih sudah nonton video ini sampai habis Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Dan bye-bye Oh iya yang terakhir Kalo ada yang nanya Bang, kapan buka Fending Spot? Kapan Galastis buka Fending Spot? Hmm, itu pertanyaannya udah berapa ratus kali ya Ditanyakan ya Dan jawabannya sama Tunggu 100 juta subscriber di channel Galastis Makanya jangan lupa subscribe Biar aku cepat buka Fending Spot juga Sampai jumpa